Saudara, pemerintah gencar mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kampanye untuk beralih ke kendaraan listrik, pemberian insentif, dan kesiapan sarana-prasarana terus digenjot pemerintah agar adopsi kendaraan berbasis listrik makin meningkat. Pemerintah gencar percepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Energi hijau atau yang dikenal sebagai energi terbarukan atau energi ramah lingkungan menjadi target pemerintah guna mencapai Indonesia minim emisi karbon. Salah satu yang didorong yakni penggunaan kendaraan listrik. Dalam diskusi bertajuk percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Ketua MPR RI Bama Susatio menyampaikan bahwa elektrik vehicle berkembang dengan cepat khususnya dua tahun terakhir. Dalam perkembangan kemudian mulailah pemerintah tergerak untuk mendorong percepatan ini dengan memberikan berbagai insentif. Misalnya DKI memberikan free parking, lalu kemudian sekarang ini kalau tidak salah Pemerintah Pulis Rian dapat diskon ya pengurangan pajak barangnya PNBP dari 75% ke turun 15%. Jadi 60% ini juga mendorong warga kita untuk beli ke dalam listrik. Dalam diskusi juga disebutkan bahwa dukungan pemerintah sangat berperan bagi PLN baik komunikasi yang terjalin dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM serta secara rutin PLN melapor ke DPR MPR untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan tujuan besar pemerintah. Tak hanya mendorong penggunaan mobil listrik, PLN selaku penyedia daya juga menargetkan akan terus menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU agar masyarakat bisa mengisi ulang kendaraannya dengan murah dan efisien. Kita sangat apresiasi ya untuk acara seperti ini yang di arrange oleh teman-teman tim Kompas TV gitu kita sangat apresiasi banget karena memang sejalan juga sama kampanye dari PLN gitu ya untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik ini di Indonesia gitu jadi harapannya mungkin dengan acara-acara ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi, perkenalan kepada semua elemen masyarakat sehingga mulai dari semua generasi lah itu bisa mengetahui dan ingin menggunakan kendaraan listrik. Kedepan diharapkan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin cepat dan banyak masyarakat dari semua generasi bisa mengetahui dan menggunakan kendaraan listrik.